Karena kalau misalnya aku diemin terus, kalau misalnya aku ikhlasin, aku sabar terus, bakal banyak pemakan korban. Agendanya seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa hari ini klien kami menambahkan beberapa perangan dan juga ada beberapa bukti-bukti termasuk ada juga perjanjian-perjanjian antara pihak ketiga yang mana dari awal sudah pernah kita sampaikan beberapa perjanjian yang sebelumnya tapi karena ada keperluan lagi untuk ditambahkan untuk memperkuat jadi hari ini kita tambahkan lagi, juga keterangan tambahan kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa per hari ini pun klien kami tidak mau bermediasi dia tadi menyampaikan untuk kasus ini lanjut sampai ke proses utuh, sampai proses sidang apa aja kontra keterangan tambahan? ya sebatas keterangan aja kontra kerjasama dengan siapa kerjasamanya terus juga kemudian beberapa pertanyaan sudah dibayarnya kapan? terus uangnya sudah diterima sama kabugia atau belum? jadi baru sampai sebatas itu aja tapi intinya tadi lebih dipertegas lagi untuk disampaikan bahwa klien kami ingin lanjut kasusnya untuk diproses ke jalur hukum sampai selesai sampai ke media hijau Fuji gak mau mediasi karena emang benar-benar udah kecewa sakit hati atau gimana mungkin alasannya Fuji? karena kan sebelum aku lapor, aku udah nunggu aku udah nunggu intiket baiknya selama hampir 1 tahun berbulan-bulan gak ada intiket baik jadi pas aku lapor, tidak ada intiket baik juga sampai akhirnya sudah tahap kepenyidikan dia baru minta mediasi jadi menurut aku, maaf ya udah telat, intiket baiknya udah telat udah cukup sakit hati lah, sakit hati banget ditipu di ini mau kau beritahu total kerugiannya sampai berapa sih Fuji? sampai benar-benar sakit hati banget Fuji? apa? total kerugiannya kalau kerugian kan gak pernah disampaikan tapi yang pasti sangat banyak tapi karena tadi sudah disampaikan juga di berita acara periksaan tambahan nilainya kami rasa tidak akan kami sampaikan tapi yang pasti ya cukup besar ya besar banget sih kalau di aku bang besar banget besar banget sampai miliar yang Fuji? ya kurang lebih lah sampai tadi sudah aku nanti cincin dulu ya belum sama sekali tapi niat untuk mencicil ya asli bertanggung juga gak ada belum pernah menerima uang sahabatnya ya uang dari kerjaan yang pernah dikerjakan itu pekerjaan yang pernah dikerjakan yang ketahuan saat itu itu pun juga aku asli akan menemukan banyak bukti-bukti baru ternyata kontrak-kontrak baru ternyata kontrak-kontrak baru yang bahkan aku gak tau ada kontrak itu juga jadi kayak banyak juga yang masuk ke aku tuh kosong gitu nol nol rupiah nah gak keselitakan kalau dalam kontrak kerja sama manajer sama aku sepertinya apa transferan itu masuk ke rekening dia ke rekening di ini ke dia ke dia? enggak maksudnya harusnya sih ke aku raturannya ke aku cuma kenapa ini semua bisa terjadi karena masuk ke rekening dia dan ternyata memiliki rekening lain yang aku pun banyak kalau gitu rekening atas nama pribadi dia atau orang? pribadi dia ngakunya punya rekening berapa tapi ternyata punya rekeningnya banyak punya rekening rahasia lainnya jadi cukup merasa dibohongi terus-menerus ya pas aku liat rekening yang ini terus tiba-tiba ternyata punya rekening lagi di bank lain lagi jadi aku agak duat itu kena mental ya agak shock ya merasa ditimpu, dibohongi dihianati dan ternyata disitu pas aku liat mutasinya kayak wow luar biasa banget dia melakukan itu berapa lama? selama berapa lama? selama 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 menjadi manajer aku ya? berapa lama? iya selama paling benernya cuman sebulan dua bulan kakak hitung-hitung aja waktu itu dia dia sama aku tuh manajernya berapa lama benernya cuma sebulan dua bulan awal doang sisanya udah gak tau lah terus berhasil kerjain gimana? terus terakhir sendiri gimana sih kalo beli aku aja? dikenalin sih dikenalin temen jadi aku percaya-percaya aja aku tuh dulu gampang aja gitu percaya sama orang karena kalo misalnya aku udah sayang yaudah aku kasih semuanya gitu aku percaya-percaya aja kenapa ini bisa terjadi? karena aku ngerasa aku anggap dia keluarga ternyata dia ngeliat aku sebagai ya gak tau lah jadi ini kan besar banget nih kebagiannya mungkin ada temen-temen artis lain yang menilukan yang serupa gitu? ada, ada juga kebetulan jadi yang bikin aku waktu itu aku tuh sempet karena saking traumanya aku jadi gak mau terlalu ambil pusing aku belajar nyiklasin ya saat itu belum lapor tuh karena saking traumanya tuh aku sampe gak mau menghadepin masalah ini karena aku sakit hati banget tapi waktu itu temen aku ada yang cerita ada yang sempet viral juga dengan orang yang sama ya dia itu ketip ya gak tau ketipu atau gimana tapi uangnya uang pekerjaan dia itu tidak nyampe tidak nyampe tidak dibayarkan terus akhirnya aku kebetulan dia temen aku juga aku tanya ternyata orang yang sama terus akhirnya temen aku ini juga cerita kalo temennya juga sempet temen influencernya yang lain juga sempet kena juga mengalami hal yang sama mengalami hal yang sama beda brand aja sebenernya permainan-permainan itu aja jadi aku kayak kayaknya aku harus lapor deh karena kalo misalnya aku diemin terus kalo misalnya aku ikhlasin aku sabar terus bakal banyak pemakan korban karena aku juga gak gak ada jelek-jelekin dia gak ada viralin aku gak ada upload story aku bener-bener sabar terus sabar terus ternyata dia malah jelek-jelekin aku fitnah aku di belakang malah malah memakan korban lagi jadi aku rasa gak bisa di jempin yang diinginkan aku sih Puji aku yang pengen keadilan aja sih Mas aku udah gak jujur aku mungkin ada imbauan Puji biar gak pake jasa pengetelan atas lain biar gak pake dia lagi apa? gak denger Mas? ada imbauan biar buat pengetelan atas lain untuk gak pake jasa dia lagi sebagai manager ya harusnya atas lain juga udah tau ya flag record dia sama yang terakhir ya aku mau ngucapin terima kasih ke ke atas bantuannya semoga ini cepet selesai aku udah capek banget sebenernya kurusin ini aku gak gak begitu nyaman untuk ngomongin hal-hal yang bikin aku trauma sih sebenernya aku udah gak peduli soal uangnya jujur karena udah sakit hati banget aku udah gak peduli aku cuma pengen keadilan aja sih kalau dia tetep ingin mengganti nanti kita lihat kita lihat bang artinya tidak akan ada proses perdata bang kamu dapat dari aplikasi ini mungkin nama aku jadi jelek mas di brand-brand aku bahkan mungkin ada beberapa brand itu nge-blacklist aku karena dikiranya aku tidak nge-upload padahal yang aku tau adalah brandnya tidak bayar tapi yang brandnya itu tau aku ini sudah dibayar tapi aku tidak upload padahal ada miskomunikasi antara bukan miskomunikasi sih dua-duanya sama-sama dibohongi nama aku jadi jelek aku upload dibilang lama padahal padahal yang jadol-jadol posting brand endorsement itu kan harusnya tanggung jawab manager aku ya tapi dia tidak menjalankan pekerjaan dia itu dengan baik tidak amanah lah berarti uang masuk tapi tidak konten sama kamu ya? jadi uangnya udah masuk? aku juga gak tau kadang beberapa brand brand masuk aja aku gak tau jadi aku kayak kerja tapi gak ada hasilnya kerja-kerja gak ada hasilnya banyak jadi mana itu uangnya? tau-tau ada berapa brand Puji? banyak banget mas sebenernya puluhan apa lah kurang lebih lah kurang lebih ngampe Puji tadi sebut sebut kejadian ini sebagai trauma menurut Puji tapi traumanya seperti apa? dari Hirm maaf traumanya seperti apa-apa trauma banget trauma apa ya aku jadi trauma sama orang itu susah banget percaya ya mau soal ruang soal semuanya karena bukan sekedar ruang aja tak aku sama dia tuh deket banget kita kemana-mana bareng kadang main bareng curhat cerit saling cerita jadi tuh karena kasus itu aku ke manajerku yang sekarang kadang jadi suka was-was sama ada orang sama temen baru gitu aku was-was kayak susah lah percaya sama orang gitu semakin susah banget deh gitu sakit hati banget tapi sekarang kontrak kerjasama langsung karena penyakitku di penyakit-penyakitnya dari awal udah harusnya krekening aku, Kak dari dulu udah harus krekening aku pinter-pinter akal kalau diajak ada komunikasi sama kamu dari juanya sendiri tapi pas belum puasa minal aidin sekedar itu ya lokasnya dimana tuh gak tau gak mau taritau gak mau tau yang penting kasus ini merjalan sampe selesai selesai ya tanggir komunikasi atau berkabar gimana mungkin isi pesan atau komunikasinya mas tapi belum jalan pas terbayar kamu sempet bales juga masih pas dia mengucapin pembaraan itu jadi ngapong masih buat ini jadi selebgram nih kan kena tipe gede nih ngapong aja jadi selebgram gaduh aku anaknya pantang menyerah lah masa gini doang metalnya jatuh kena metal satu bulan dua bulan aja cukup itu bangkit lagi iya gak bang yes oke sementara hari kita udah cukup karena tadi udah langkah mungkin dari pihak terlapor yang akan segera dipanggil banyak lagi teman-teman mungkin bisa datang ada yang sedikit sedikit mengulang statusnya sendiri sebagai apa sekarang yang terlapor statusnya statusnya nanya penyidik deh yang abang ketahui mungkin dapat informasi saya belum berani mendahului kewenangan penyidik tapi yang pasti mungkin hari ini teman-teman mungkin bisa menanyakan nanti sepertinya sebentar lagi insyaallah berdoain ya apa do 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 to Terima kasih telah menonton!